Halo sobatku selamat datang di channel Potter Indra nah kali ini gua mau bahas tentang Dragon Raja di level 151 ya jadi untuk video kemarin gua udah record dan ah kacau balau dimana gua videonya itu korup guys jadi gua nggak bisa untuk storyline nya dan gua ada itu ya spoiler diket aja jadi tentang Dragon Raja di episode level 151 ini lanjutannya nanti akan ke 154 untuk videonya lalu juga bagaimana untuk ceritanya ceritanya garisnya adalah kita kemarin ya sorry jadi kita kemarin itu baru tentang Luminous dan juga Nono serta kita memasuki sebuah mimpi dimana tentang masa depan Mingzhe Lu Luminous dan juga Nono dalam pencarian Johan Chu dan Johan Chu sendiri gagal jadi masih tahap pencarian namun ada untuk kriteriannya yaitu adalah ayah dari Johan Chu udah ketemu dalam pencarian di bagian finger finger mengatakan bahwa sudah pukul naik bertemu ya finger lalu juga disini kalian bisa mengetahuin dari sebuah mimpi nanti Luminous itu gagal berulang kali guys udah berulang kali dia gagal untuk menemukan titik celah dimana mau mengalahkan Odin jadi pertarungan kali ini untuk Captor terbarunya adalah melawan sebuah Odin ataupun kalian bisa mengetahuin Odin sendiri ada di bagian klub ya di klub lalu ada di bagian event lalu ada di bagian eventnya ini dia class of sword dimana terjadinya Selasa jam 10 malam hingga Kamis jam 10 malam waktu Indonesia bagian Barat nah lokasinya kan kalian beda-beda juga nih dan pertarungannya ini adalah strategi dimana Luminous ingin menyelamatkan si Nono jadi masa depan mengatakan bahwa Nono akan tewas karena pertarungan melawan Odin itu tersebut baru melawan anak buah-anak buahnya dari serangan depan serangan belakang serangan samping aduh sampai 77 kali si Nono tetep aja tewas di masa depan namun katanya Mijeng Lu si Nono bisa bakalan dan comeback ataupun kembali ulang lagi jika Luminous bisa menemukan titik celah yang bisa untuk melawan si Odin ini nanti udah pakai bremba soka tetep aja gagal gagal and gagal file terus seperti itu sampai hingga Luminous stress karena dia di kehidupan nyatanya dia harus tidur harus hibernasi maupun harus tidur di rumah sakit untuk di ya masuk ke dalam sebuah mimpi yang Mijeng Lu katakan di masa depan itu tadi mungkin di episode 154 mulai pencapaian dimana pencaharian si Johansu ya masih pencaharian tahap Johansu ini dibawa kemana sama si Odin tersebut jadi seperti itu untuk guida maupun spoiler sedikit aja tentang game Dragon Raja ini ya Dragon Raja Indonesia dimana gua masih main sampai detik ini juga setelah dua tahun gua bermain dua atau tiga tahun ya udah lama banget dari tahun 2019 mungkin ini akan melakukan perjalanan ketiga tahunnya Dragon Raja City Indonesia kalau nggak salah rilisnya mei deh di Indonesia itu kalau yang global ya versi global Oke lor mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang game Dragon Raja dan sekarang di tahun 2022 Dragon Raja sendiri udah mencapai 10 GB untuk memorinya sendiri jangan lupa bahagia ya ayo kita lihat lagi untuk episode selanjutnya dan juga jangan lupa saya comment and subscribe channel ini akan terus semakin berkembang see you next time bye 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 so you you